Intro 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 Ini warung Mamah Dian Saya mendengar informasi Dari orang lain yang Saksi Dia saksi mata Saksi mata kejadiannya malam itu Dia sedang nunggu disini Ini toilet Kamera toilet Toilet disini Jadi disini Jadi menurut dia orang tadi Yang barusan ngobrol saya Tadi saya sholat juhur sebentar Sekarang jam 14 Kurang 13.55 Tadi sholat Di mustalas itu Lalu saya ngobrol Ada yang menjelaskan Dia saksi mata Saksi mata jadi ada Mobil Satu Di pepet Di pepet Di palang Maksudnya di palang Dan disitu polisi banyak banget Bahkan kata dia Sejak sore jam 6 itu Sudah banyak polisi Saya tanya berapa mobil Mobilnya 10 lebih 10 mobil lebih Dan 3 diantaranya Mobil resmi Patroli Dan itu memang dari sore Kata ada banyak polisi Nah ini kejadiannya Kalau kata dia Itu dia tunjuk Jarak Saya perkirakan Dari posisi dia duduk Dengan kejadian sekitar 8 meter 8 meter Jadi Kalau polisi mengatakan Ada baku tembak Tembak menembak Sekali lagi Si saksi mata tadi Yang tidak ingin ditampilkan Nama apalagi wajahnya Mengatakan cuma 2 kali 2 kali Tidak ada tembak tembakan Dan dia mengatakan bahwa Yang menembak Adalah polisi Orang yang di dalam mobil Sama sekali Tidak membawa senjata Karena tidak melakukan Tembakan balasan Jadi langsung di palang gitu Dari depan menembak Pakai laras panjang Saya tanya Kamu lihatnya pakai pistol Atau laras panjang Laras panjang Benar laras panjang Jadi saudara Begitu ceritanya Dan dia lihat 2 orang Langsung tewas di tempat Menurut penglihatan dia Yang jaraknya sekitar Kurang lebih 8 meter Jadi saya tanya Posisimu dimana? Disitu Dari duduk Kamu dengan peristiwa Yang terjadi Berapa meter? 10 meter? Mobil itu parkir? Enggak Sini lagi Jadi mobil parkir Dia sebut jarak Lebih depan lagi Jadi saya kira-kira Sekitar 8 meter 8 meter Lalu polisi Dia sebut Langsung menembak Ban kiri depan Langsung nempel Door Ban kiri depan Tujuannya supaya mobil Tidak kabur Nah saudara Kalau polisi Menarasikan satu Terjadi baku tembak Sekali lagi Dari dua Dan nar sumber lain Yang saya hubungi tadi Beberapa kali wawancara Tidak ada Tidak ada Baku tembak Seperti penjelasan Dari Nunarman Sekretaris Pumuk EPI Tidak ada Baku tembak Tidak ada Dua sumber pertama Di depan tadi Saya tanyakan Juga cuma Meninggal dua kali Tembakan Sumber yang dekat Lokasi sini Kamera Dia ada di sini Kejadiannya sekitar di sini Juga cuma Dua kali tembakan Tidak ada baku tembak Yang kedua Dia memastikan Tidak ada baku tembak Karena yang di dalam mobil Tidak membalas tembakan Jadi tidak membawa senjata api Tidak membawa senjata api Tentang Samurai Segala macam Dia tidak berani memastikan Bagaimana semuanya ada atau tidak Karena dia juga tidak boleh mendekat Tapi dia menambahkan Seperti keterangan sebelumnya Bahwa Orang-orang sekitar sini Yang datang Mendekat Memang diusir Tidak boleh Menjauh-menjauh Ada teroris katanya Bagaimana kondisi berikutnya Dua orang Ditembak Lalu kira-kira Saya ada Datang ambulan Saya tanya Berapa jarak Ketika terjadi Tembak-menembak Dengan ambulan Berapa menit Setengah jam Dia bilang Ya kira-kira setengah jam Mungkin ada yang telepon Lalu ambulan datang Dua mayat Dibawa keluar Digotong Dibawa pergi ambulan Empat orang lagi Masih hidup Satu terpinjang-pinjang kakinya Tapi dia juga Tidak memastikan Apakah tembak Tapi terpinjang-pinjang Itu Dipindahkan dengan mobil lain Dibawa pergi Entah kemana Saudara sekalian Saya Idy Mulyadi Dari lokasi Kelemah terlima puluh Sal Jakarta Cikampek Ingin memastikan Bagaimana situasi sebenarnya Apakah benar Cerita dari versi polisi Yang dilangsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Atau versi EPI Seperti disampaikan oleh Munarman dan ketua umum EPI Kiai Sobri Lewis Walaupun lebih banyak Menarman dan menyampaikan Jadi dari beberapa kejadian Beberapa keterangan Beberapa keterangan Saya sementara ini Sementara ini menyimpulkan Bahwa informasi dari polisi Tidak akurat Saya tidak berani bilang bohong Tapi tidak akurat Karena saya bicara Ke beberapa saksi Mengatakan memang Tidak ada baku tembak Tidak ada tembak-menembak Dan lagi memang Walaupun kejadian saja Sudah dini hari Ini Jalur ini ramai Selalu ada saja Mobil yang lewat Dan seperti banyak Kita temukan dalam grup-grup WAD media sosial Tidak ada garis polisi Tidak ada garis polisi Seperti yang ditimbulkan oleh Senara Sumber saya tadi Tidak ada garis polisi Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang Tidak ada garis polisi Tidak ada Apa istilahnya Olah TKP dan sebagainya Tidak ada Tidak ada Selanjutnya sekalian Apa sesungguhnya terjadi Sekarang kita baca Bagaimana Komnas HAM Dan berbagai lembaga-lembaga Yang concern dengan hukum dan HAM Hak asasi manusia Sudah mulai bersuara Ini diduga kuat Ada abuse of power Ada penyimpangan kekuatan Jadi ada abuse power Dan sudah banyak suara-suara yang menuntut Dibentuknya Tim pencari fakta Tim mencari fakta yang independen Yang bebas dari intervensi kekuasaan Kita bagaimana tunggu berikutnya Mudah-mudahan Allah semakin buka lagi Allah buka lagi Bagaimana kekuasaan sudah digunakan Untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya Karena kalau dikuntit Harusnya yang menguntit itu tidak ketahuan Harusnya Tapi ini kalau mereka menguntit Malah yang ada terjadi pembantaian Pembunuhan Jadi tidak menguntit lagi Lagi kalau orang balang mengatakan Para ahli hukum Atas dasar apa Habib dikuntit Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh Melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol Dan sudah membayar denda Iya kan? Jadi tidak ada pasal-pasal Tidak ada alasan logik Yang membenarkan penguntitan Terhadap Habib Tidak boleh, tidak ada Dan di pelanggan protokol Dikatakan bahwa Karena diduga akan mengerahkan masa Pada pemeriksa tanggal Senin Tanggal 7 Ya Orang Habib sedang keluar Jakarta Ini posisi kelima terlima puluh Dari Jakarta menuju Cikampek Ya Dan Jakarta menuju Itu artinya keluar Jakarta Dan seperti penjelasan di EPI Bahkan Melalui Ketawi Itu pengajian keluarga Keluarga inti di Kerawak Ya Kita tunggu Semoga Allah bukakan lagi Pintu-pintu Kebohongan Yang dibangun Dari satu bohong Satu kebohongan yang lain Sekian dari saya Edi Mulyadi Untuk Forum News Network Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.